Assalamualaikum Waalaikumsalam Apaan tuh bang? Nih Gue diserahin tugas Buat megang keuangan masjid Ya selama Haji Muhyiddin sakit aja Memangnya Dia sakit AP Ya kurang tau juga dah Tapi kayaknya stress kali ya Atau AP gitu Badannya lemes banget Kayak orang kena stroke Tapi dia bukan stroke Apa jangan-jangan Dia mikirin uangnya yang dibawa kabur sama Pak Sumpur Bisa jadi Astagfirullahaladzim So Jangan terusin Gue sih Gue mau liat dong tuh Isinya kira-kira berapa tuh Ya paling muat 100 juta Gue mau liat Dalamnya ya Ya enggak gue Kalau isinya banyak Gue pengen beli Buat nabung Gue masih pengen naik haji lagi Berapa ya ini kira-kira ya Isinya buka dong Jangan mah Jangan dibuka Jangan dibuka nih Amanat Nggak boleh dibuka sembarangan Kalau semua pengurus hadir Baru boleh dibuka Yee 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 Nih amanat Gue juga tau ini amanat Nih Gue mau liat tangan ini doang Mastinya kan dihitung dulu ya Saldonya berapa Saldonya berapa Udah gitu baru diterima Iya kan gitu kan Iya Ntar Bagi itu panitia minta uang Terus kita buka boxnya Baru nyawo dia Tuh rasa lo Pingsan kayak abah Abah sama umi kok kayak gitu sih kelakuannya Ih Umi yang disalahin Maaf ya Umi mah ikut ke tampur Bah Uang itu dibawa kabur sama orang Itu sebenarnya peringatan dari Allah bah Abah tuh harusnya amanat Bisa dipercaya Ini abah malah hianat Bawa kabur uang orang Apalagi tanpa pengetahuan pengurusnya kan Itu nggak boleh bah Eh rum Abah ini orang bisnis Niat abah baik Biarkah semuanya Dapat tambahan Hianat Nggak Gimana sih Eh Abah ini dua-dua kali Nek haji rum Jangan nuduh gitu dong sama abah Tau nih anak Mungkin lama Mungkin jadi Kurang ajar Mungkin orang tua Iya nggak bah Bukan kayak gitu Maksud rum Rum minta maaf ya sama abah Tapi sepengetahuan rum Dari buku-buku yang udah rum baca Amanat atau tidak amanatnya orang Itu nggak bergantung Karena dia udah naik haji bah Tapi tergantung dengan kelakuannya Kalau bisnisnya lancar Terus kas masjid Dapat untung Amanah nggak tuh Kalau misalnya niatnya menyimpan Ya menyimpan Kecuali kalau ada mandat untuk membisniskannya Kita kan nggak pernah tahu Lagian sekarang Ruh mau tanya deh sama abah sama umi Emangnya bang sulam itu punya salah apa sih? Kok tega banget dibikin malu kayak gitu? Coba sekarang abah sama umi pikirin Gimana kalau kotak amal itu dibawa ke masjid Udah gitu dibuka Di depan semua orang Pasti bang sulam malu banget kan? Sedangkan abah yang salah Udah-udah baru setahun lho di Al-Azhar Udah ceramain orang tua lho Astagfirullahaladzim abah Rum kan cuma pengen kasih tahu Bang Robi Kayaknya Rum nggak akan balik ke Cairo lagi deh Ya nggak tahun ini Dan belum tentu juga tahun depan bang Kenapa ya? Mau cuti? Ya nggak juga sih Gagak ada biaya? Kayaknya gitu bang Soalnya kemarin abah abis kena tipu bisnis Gara-gara abah ikutan share Share kooperasi pertanian Dan Malahan Sebagian uang mesti ikut melayang juga Astagfirullahaladzim Emang abah kamu nggak selidikin dulu Selu menanam bodal di bisnis apa tadi? Kooperasi pertanian Ya Rum juga nggak tahu sih bang Soalnya kayaknya abah tuh langsung percaya aja sama orangnya Ya mungkin Mungkin yang ada di pikiran abah Supaya dapat untung yang gede dengan cara yang mudah kali ya Masih ada juga ya Orang yang percaya ikutan bisnis Dengan cara yang gampang untuk mendapatkan untung yang gede Apalagi sampai ngambil hak orang lain Terus Abah kamu nggak ngelapor polisi? Ya kalaupun abah berani lapor polisi Uang yang hilang itu juga belum tentu balik lagi kan Tapi yang jelas sih Abah Abah itu takut banget karena sebagian uangnya adalah uang masjid